Intro Eh, lah kan emang yang begini yang harus Yang mah pengen punya nantu yang begini Ibunya lagi yang nyuruh cepet-cepet nikah nih Ibunya gak punya hati apa gimana sih? Ibunya tau gak sih lo tuh masih pacar dia? Harusnya sih tau Ya wajar aja kalo sekarang Dita lebih memilih bagas Karena restu dari orang tuanya aja udah kuat banget Ngomong mampir dulu yuk Ini aku ada misting di luar Mentang-mentang udah makan di restoran Kalo sama lo dulu pada saat kalian pacaran Perlakuan ibunya kak lo kayak gini gak? Sebaik itu tuh nawarin untuk mampir segala Gak sih Gak sebaik ini? Ya berarti Ini juga berarti ya mungkin nyokapnya gak sih? Nyokapnya juga kayak Mungkin, mungkin Kali nanti lain waktu aku kasih lain ke sini Bener ya janji ya Ntar kalo momen hilang ntar mama sakin Ya aku pamit oleh ya Terimakasih ya Terimakasih ya Ini ada oleh olehnya terimakasih Ya yuk sama-sama Tapi tuh dia pamit sih Dia bilang dia gak bisa stay gitu Tapi saya masih penasaran Ini bukan Dita nih yang saya kenal Dan gak lama setelah Bagas pergi Ibunya Dita kayak ngomong penting gitu gengs ke Dita Tuh Tuh Yang begitu tuh Nyari calon suami mah Ada punya mobil Liatnya banyak Ini buktinya mah udah dibelanjain Kenapa ibunya ngomong gitu sih? Kenapa ibunya kayak ngepush banget Dita harus sama cowok ini gitu? Ya kalo dibilangin sama orang tua jangan mesem-mesem Ya yaudah Ibu doainya Almarhum bapak juga pesen Kalo nyari suami mah yang mapan Yang uang belanjanya cukup Bisa bagi emak Bisa nyenengin emak kan ntar Daripada masih Aat Berapa tahun pacaran si Aat? Udah lima tahun pacaran Kapan dia belanja-belanjain emak kayak gini? Belum pernah kan? Lo denger Nyokapnya ngebandingin lo sama cowok tadi Dan dia lebih suka kalo Dita jadi sama cowok tadi dibandingkan lo Sorry banget Ternyata selama ini Dita pun kerja gak cuma untuk dirinya Tapi untuk keluarganya Karena dia juga jadi tulang mungung keluarga Jadi ini alasan kenapa Ibunya Dita sangat ngedorong Dita untuk Nikah sama Bagas Ini dibawa aja Dia punya adek Mama adek lu juga dapet ini Baik bener-bener Aat di talon mantu Udah awas kalo putus lu Mendingan si Aat yang lu tinggal Gak lama disitu ibunya masuk ke dalam rumah Dengan ekspresi yang seneng banget Tapi Dita tetap diam di depan rumah Dan lo tau gengs apa yang dia lakukan disitu Itu makanan dari lo kan? Gua kira makanan lo bakal dibuang Karena tadi dia makan sama cowok itu kan? Tapi kenapa dia ngeliatin makanan ini? Kalo liat ya mukanya sedih banget Kayaknya dia nangis Gua gak tau apa yang ada dalam perasaannya Tapi yang jelas dia keliatan kayak terpukul banget Disitu dia buka makanan dari Aat Dan dia makan geng Tidak Itu lah yang gua bilang Dita itu sayang sama saya mbak Dia ngeliat makanan yang saya kasih aja dia bisa nangis Tandanya dia masih menghargai apa yang saya kasih Dia sayang sama saya Masih kenapa dia gak mau persilongin itu gitu Kenapa dia gak mau Kenapa dia gak mau fight Kenapa dia mau lurut aja gitu Kenapa sih? Ini siapa lagi nih? Itu adeknya Apa adeknya? Adeknya mau nuntut juga Apa adeknya mau minta apa juga Enggak, enggak, enggak Lo denger gak tuh Enggak Enggak Lo masih sayang kan sebenernya sama kakak Kakak gak boleh bohongin perasan kakak Enggak sedih lagi Kakak gak boleh bohongin perasan kakak Dia tuh masih sayang sama lo as Makanya gue terus-terus ngomong kayak gini Bukan karena gue gak menghargai nyokapnya Amanah bokapnya Enggak, tapi karena gue tau Lo layak Lo deserve untuk dicintain orang kayak dia Dan lo layak buat dia Karena disini adiknya Dita pun juga ngeliat Kalo Aat adalah cowok yang baik Dan gak perlu sampai si Dita ini melakukan sesuatu yang memang dia gak suka Menyayangi seseorang yang dia gak sayang Enggak Enggak, enggak, enggak apa-apa kok Kamu gak bisa mikirin kakak ya Enggak, enggak harus lebih baik kamu masuk Aku tibuk ke luar ya Kakak janji ya Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa sih ya Disitu akhirnya Aat sendiri gengs yang bilang sama gue dan Kiki bahwa besok dia minta tolong banget kesediaan Mengatakan putus nemenin dia Ketemu lagi sama Dita Karena besok dia pengen banget untuk ngomong ke Dita bahwa dia bisa dan sanggup kok berjuang lebih keras lagi untuk ngebahagiain gak hanya Dita tapi juga keluarganya Gengs, hari ini adalah hari dimana Aat akan ketemu lagi sama Dita Kita udah ada disini, kita udah nganterin lo sampe ke titik ini Kita juga udah coba untuk terima permintaan lo kemarin Ya gimana-gimananya hari ini sebenernya tergantung sama lo banget sih Karena kalo emang lo masih pengen perjuangin dia Lo pengen untuk balikan lagi sama dia Dan lo pengen ngeyakinin bahwa cinta lo lebih besar dari apa yang bisa dia dapetin dari cowok kemarin Ya itu semua ada di pundak lo sekarang, itu jadi tanggung jawab lo Gue sama Gigi cuma bisa ngomong good luck Semoga Aat bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Semoga Dita juga bisa tersentuh hatinya Dan akhirnya disitu kita biarkan Aat untuk nyamarin Dita di counter handphonenya Dit Kamu ngapain lagi kesini, kita kan udah putus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!